Mungkin yang paling patah di bagian leher ya Sehingga mengikulakan korban APAP SIDAK 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 selamat menikmati selamat menikmati yang bersangkutan ini apa namanya menuju ke lokasi tidak jauh dari kem tempat mereka menginap jadi ketika proses kesanalah kebetulan tidak ada yang menyaksikan sehingga informasinya itu disitulah prosesnya terjadi interaksi negatif tersebut setelah apa namanya korban ini sepertinya kena terkam gitu ya ada apa namanya ceritan dari temannya setelah apa namanya ceritan ini kedengaran ke kem kemudian teman-temannya di kem itu melakukan penyisiran gitu dan setelah beberapa waktu melakukan penyisiran itu kemudian ditemukan bahwasannya saudara korban itu sudah tidak bernyawalan kondisinya seperti apa pak terus di tubuhnya itu ada bekas cakaran atau apa ini memang dari info yang kita terima dari dan laporan kita terima dari tim ya betul bahwasannya korban itu meninggal karena adanya terkaman harimah terkaman harimah cuman mungkin terkait dengan lokasi-lokasi yang diterkam itu mungkin yang paling fatal di bagian leher ya di bagian leher sehingga mengakibatkan korban di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV independen terpercaya 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 terpercaya